Kita ke informasi lain, pemirsa persidangan kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai digelar dalam persidangan terungkap aliran dana sebesar 420 miliar rupiah yang mengalir kepada Harvey Muis dan Helena Lim. Kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai disidangkan. Dalam sidang perdana ini, terungkap uang haram dari penyalakunan izin usaha pertambangan mengalir ke banyak orang. Termasuk Harvey Muis dan Helena Lim yang diduga menerima 420 miliar rupiah. Ada tiga terdakwa yang menjalin sedang pada hari ini. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Blitung 2021-2024 Amir Syahbana, Kadis ESDM Bangka Blitung 2015-2019 Suranta Wibowo, dan PLT Kadis ESDM Bangka Blitung Rusbani. Dalam surat takwaan, jaksa mengulai kerugian negara atas sindak perdana lagunaan izin tambang ini yang mencapai 271 triliun rupiah. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa eksepsi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa akan mengajukan tanggapan atas surat dawan kita atau tidak. Kalau tidak, walaupun tidak mengajukan tanggapan atau dia mengajukan eksepsi maksud saya, ya itu menjadi hanya mungkin. Hingga kini, jelasan agung telah menjelat 21 orang tersangka, termasuk krejiris Helen Halim dan suami polik figur Sanda Dewi, Harvey Muis. Selain itu, Sanda Dewi juga beberapa kali dipiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPO yang menjerat suaminya. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Tim Liputan Ainews melaporkan.